Berikutnya ratusan prajurit Kopassus unjuk kemampuan di hadapan Panglima TNI dan Jen Kopassus serta para sesepu korps Baret Merah. Dan unjuk kemampuan ini digelar dalam merayakan ulang tahun korps pasukan khusus ke-67. Beginilah rangkaian aksi menakjubkan yang ditunjukkan jajaran prajurit Kopassus di Mak Kopassus Cijantung Rabu Pagi. Aksi-aksi ini digelar untuk mengisi perayaan hari ulang tahun Kopassus ke-67 dengan tema mewujudkan prajurit Kopassus yang profesional, kuat, dan tangguh serta adaptif menghadapi tantangan global. Dalam kegiatan yang dihadiri para petinggi TNI Polri ini, Panglima TNI turut bakar semangat prajurit. Prajurit Kopassus, pasukan Baret Merah yang sangat saya banggakan. Ingatlah, kalian adalah legenda. Tanpa perlu mencari nama, kalian sudah terkenal seantero penjuru dunia. Kalian bagaikan hantu-hantu bagi musuh negara. Beragam aksi mulai dari parkur, bila diri tahan kosong, hingga uji ketangguhan Serikandi Kopassus menjadi aksi yang mengundang perhatian. Selain merayakan hari jadi Kopassus, gelaran ini juga bertujuan sebagai ajang silaturahim para prajurit Kopassus, baik yang masih mengawaki Kopassus, hingga purnawirawan sesempuh Kopassus. Anan Surya melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!